. Nagita Slavina latihan bareng Raffi Ahmad jelang tanding di lagi-lagi tenis, Nagita Slavina melakukan latihan tenis bersama suaminya, Raffi Ahmad. Latihan tenis Gigi kali ini tak hanya diperuntukkan bagi aktivitas olahraganya saja, Gigi diketahui akan ikut bertanding dalam laga bertajuk lagi-lagi tenis yang digelar Rans Entertainment dan Vindes. Melansir Instagram Rafi Nagita 1717, Sabtu 20 Mei 2023, Rafi dan Gigi melakukan latihan tenis itu ketika keduanya tengah berada di Jepang. Melansir Instagram Rafi Nagita 1717, Sabtu 20 Mei 2023, Rafi dan Gigi melakukan latihan tenis itu ketika keduanya tengah berada di Jepang, Rafi lantas mengungkap bahwa Gigi akan bermain dalam pertandingan bertajuk lagi-lagi tenis itu, namanya jadi, kemarin kan tiba-tiba tense, sekuelnya jadi lagi-lagi tenis. Nagita juga akan main, ujar Rafi yang kemudian menunjukkan Gigi di pinggir lapangan tenis. Potret Gigi yang akan menjadi salah satu pemain dalam pertandingan lagi-lagi tenis pun telah dibagikan, Gigi tampil mengenakan pakaian olahraga berwarna putih sambil memegang rakyat tenisnya, Nagita Slavina Mariana Tenker. Lagi-lagi tenis, press conference, 3 Juni 2023. Siap-siap war tiketnya? Lagi-lagi tenis, Rans Entertainment, Vindes, IG Maju Terus Tenis Indonesia ID Lagi-lagi tenis, tulis Rafi dan Gigi dalam caption unggahan itu. Press conference Lagi-lagi tenis akan digelar pada 3 Juni 2023. Rencananya Sportain Men Sekuel tiba-tiba tenis yang digelar Vindes November 2022 lalu itu akan diselenggarakan 24 Juni 2023 mendatang. Pertandingan itu memang akan menyajikan partai ganda putri yang salah satunya akan menampilkan aksi tenis lapangan Nagita Slavina. Belum diketahui siapa pasangan dan lawan main gigi dalam pertandingan itu, selain ganda putri, pasangan ganda putra lagi-lagi tenis telah diumumkan sejak awal. Mereka yang bertanding adalah Rafi Ahmad dan Dion Wiyoko yang akan melawan Desta dan Diktawi Caksono. Sebelumnya, Desta sempat menyebut bahwa laga sekuel tiba-tiba tenis itu bertajuk ikut-ikutan tenis. Namun tampaknya nama itu tak jadi digunakan dan berubah menjadi lagi-lagi tenis. Rafi diketahui telah mengundang Menporadito Ariotejo untuk turut menyaksikan pertandingan itu.